Hai Kak Luna Maya Hai Oh pink-pink ini cantik banget Iya ya tadi ga berasa Ternyata pas dipake Ternyata semuanya pink Tadi cuma ngambil-ngambil baru nge pas keluar kayak Emang mau nonton Barbie gitu Ternyata pink banget ya hari ini Ternyata pinky banget dan seger banget ya Amin karena hari yang ini Hari yang ditunggu-tunggu hari ini Karena film aku akan tayang di bioskop Serentak satu Indonesia Dan Aku tegang banget video Tegang? Tegang Pake pink-pink ini jadi kayak agak luntur gitu tegangnya Ya mudah-mudahan pink ini membawa keberuntungan Amin Kak Luna gimana nih kamernya? Baik Alhamdulillah Terus kita mau pingin live update dong sama Kak Luna boleh kali ya? Boleh dong Nah Kak Luna kan ini lagi mempromosikan buat film Susana ya? Ya betul Malam Jumat Keliwon Gimana nih Kak comeback lagi jadi Susana? Ya pastinya tegang, seneng Bangga Dan apa ya Aku lebih puas yang kedua ini sih Oh iya? Kenapa tuh kenapa lebih puas yang kedua ini? Ya karena lebih apa ya Karena mungkin udah sebelumnya udah pernah meranin Jadi yang ini kayaknya lebih mantep aja gitu Hmm jadi sosok Susana ini udah melekat banget ya Jadi Kak Luna ya kayaknya ya I hope it's a good thing Ya tapi tantangan terberat kali ini apa sih Kak Untuk meranin Susana yang kali ini Apa yang paling bikin pressure buat Kak Luna? Ceritanya berubah Ceritanya berubah Ceritanya beda dari Susana-Susana yang sebelumnya Jadi kan memang ini satu universe baru lagi Cerita baru lagi Jadi gak ada Gak ada trilogi atau kesambungan Atau ini lanjutannya dari film sebelumnya gak ada Ini completely a new story Jadi memang lebih apa ya Hmm Lebih beda aja Jadi memang tantangannya pasti juga beda Karena ceritanya beda, karakternya beda Jadi semuanya beda Dengar-dengar Kak Luna juga sering konsultasi perihal ketawa Iya gak sih? Dari yang pertama sih sebenernya udah pake acting coach Sama vocal coach Dari film yang pertama timnya sama Aku pake Teh Uci sama Mas Badar Mas Badar acting coach aku Teh Uci vocal coach aku Jadi memang dari yang pertama Sama yang kedua ini sama Jadi gak ada yang berubah Tapi ketawa-ketawanya udah lancar berarti Ketawa-ketawa Sebenernya kan ketawa dari yang pertama sama yang kedua Sama aja Cuma kan karena ada jeda sekitar 2 tahun Dari harusnya syuting 2,5 tahun lah gitu Jadi kan harus direfresh lagi lah Direfresh lagi ya Tapi akhirnya lentur lagi ya ketawanya Capek Capek banget Yang berjalan ketawanya apa gimana? Semuanya 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 menjadi susahnya capek Karena Proses makeupnya 4 jam Terus juga Lokasinya juga gak terlalu nyaman Karena memang Tempatnya memang agak di pelosok-pelosok Yang memang agak Susah untuk dijangkau Nah itu Tapi overall ya happy lah Spill dong ada momen-momen Mungkin kejadian horror yang mistis gitu gak sih kak Selama proses syuting? Ya diketawain kuntilanak Oh ya? Real? In real life? Iya real Tapi Waktu itu aku jadi Sundobolong Ya aku ketawain balik aja Ngapain lo gangguin gue lagi syuting nih Jangan Kita duduk sekali ya Boleh Lanjut Ya Berarti Pernah nyautin ketawainya kuntilanak ya Tapi kalo Kaluna pribadi Pernah kayak dimimpiin gitu gak sih? Atau masuk ke dalam So far sih Kayaknya belum perangnya gitu Belom sih Jangan sih ya Aku gak takut kalo dimimpin juga gak apa-apa sih Berarti aman-aman aja ya Aman Tapi Kaluna nih personally penakut gak sih orangnya? Sangat tidak Sangat tidak Sangat tidak Sangat tidak Nih yang penakut nih Yang Iya penakut Iya Ternyata katanya penakut ya Kalo yang penakut dia Kalo aku Mungkin aku termasuk orang yang sangat Logika kali ya Jadi gak terlalu Bukan gak percaya Aku percaya ada hal-hal seperti itu Tapi karena gak pernah kejadian sama aku Jadi yaudah gitu Ya kalo misalkan didiemin Disurut ke hutan sendiri tengah malam Subuh-subuh sendiri gelap-gelap ya Ya mungkin aku takut juga Takut lebih karena Kan gak tau penangnya ya Gak tau situasinya Tapi kalo kayak di rumah Tiap malam aku sendiri Misalkan mati lampu Biasa aja Biasa aja Biasa jabuti Karena itu udah menjadi tempat yang Aku Aku tau gitu Aku familiar with gitu Kalo tempat yang gak familiar Pasti kita ada rasa Deg-degan dan Ketakutan lah Sama kayak misalkan congkok gitu kan Kita Coba kayak kita tau Masih seperti apa Kita ngapain Mungkin karena gak tertakut gitu Tapi karena kita gak tau Kita jadi takut Dan Itu menurut aku Muatan yang bagus Untuk secara emosi gitu Takut sekali Berarti emang logikanya Kalau nah sangat Kentap Gak lanteng sih Lebih kayak Logic aja Betul Jadi kalo memang Sekarang nih Kayak misalkan diketahuin sama ketila Tawain balik Ini bisa apa Yakutin kita Selama gak menyakitin mah Gak apa-apa ya kak ya Aku percaya gak akan muncul Yang bisa menyakitin Aku lebih takut sama manusia Karena manusia bisa lebih nyakut Eh Aduh Itu dia Berarti kalo gak takut hantu Terus takut manusia tadi kan Apalagi yang kak Luna takutin di dunia ini Aku takut work it Pastiin Aku takut Oh kenapa napon Sedih jadinya Iya Ya abis Itu yang paling gak aku takutin gitu Karena Kalo aku sakit Aku gak bisa bekerja Aku gak bisa Mengelantul orang-orang Yang pakai serverku Atau Atau Orgaku gitu Cool Hmm Oke balik lagi ke Susana nih kak Kemarin pas proses syuting apa yang paling kak Luna inget Selama syuting Hmm Top 3 moment deh Top 3 moment selama syuting Top 3 moment Yang paling aku inget adalah Proses makeup setiap hari yang 4 jam itu Sangat kelelahkan Terus pernah yang paling aku inget juga Aku pernah syuting Aku pernah udah proses makeup 4 jam Syutingnya gak nyampe 7 jam cuma 2 syuk Hahahaha Udah Effortnya Tidak terbaik Tapi saya gak aja Aku happy-happy aja Maksudnya Artinya kan Aku waktu lama-lama di lokasi Sofing gitu Terus Dan Dan Apa lagi ya Satu lagi ya Mungkin sama pemain-pemain yang lain Ya mungkin pemain-pemain yang lain Aku Mayatku masukkan ke dalam lubang kuburan gitu Dan itu beneran aku gitu Walaupun Dipotong Satunya Hahaha Tapi ada Ada memang Memang Mudah-mudahan nanti ada extended versionnya ya Amin Jadi Badan-badan aku dikutuk Langsung gue Masukin ke itu Yang Dikubur ya Dikubur Sebenernya yang di pertama juga Aku sih Maksudnya yang di pertama itu kan Kubur pertama memang Ceritanya aku dikubur Dan itu memang Aku beneran nanti Karena emang Kak Luna ini gak pake pemain pengganti ya Aku hampir Sendisa mumpung Kalau aku Jarang pake seng-in Kecuali ada satu scene Memang Bukan satu Satu shot Yang dari ketiga Yang empat meter Dia harus jarak Menanggak Ke Meja gitu Justru Yang gak rasu Aku tuh Supernaranya sama Direktur Actionnya gitu Karena lumayan tinggi Dan aku memang lumayan agak Takutnya kenapa-napa Gitu berhenti Dengan syuting Tapi kalo yang lain-lain Dikerjain Wow keren banget Totalitas tanpa batas Asik 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 Terus apalagi nih Kak yang ditungguin dari Launching-nya film ini Pengen berharapnya gimana nih Aku sih happy banget Mengingat Tiga genre Menjadi satu film Ini gitu Ini ada romance Ada Horrornya Ada komedinya Dalam satu film Kadang-kadang Menggabungkan Tiga genre yang berbeda Itu selesai Setengah mati Tapi inilah yang menjadi Gaya tarik Dan ciri khas Dari film Susana Jaman dulu Yang kita rindu kembali Adalah Gabungan dari genre-genre Itu ke dalam satu film Dan aku Sangat-sangat happy Dan sukses Apalagi menurut aku Bang Lopi Sama Sama Was Adi Misalnya Aku malah ingat Was apa Om ya Om Adi Om Adi Om Adi sama Bang Lopi Menjadi duo yang Benar-benar menghidupkan filmnya Uwo Dan juga Romance-nya dapat Tragedi-nya dapat Dan juga Horrornya Uwo Tapi memang skit berbeda Bukan orang-orang pada Kebanyakan Yang lain Keren Jaluscare Bang Gak Tapi memang Jaluscare Itu hampir Sangat jarang Di film kru lamanya Jadi kita Berusaha Memampilkan Satu film Klasik Ehm Dan Kalian-kalian yang Berlustangnya dengan film Susana yang jaman dulu Misalkan yang 4.0 Terbaru 4.0 Bukan 2.0 lagi 4.0 Makanya kita Tungguin ya filmnya Terpasti banyak yang nonton Sekarang banyak banget Yang nungguin juga Kaluna comeback Jadi Susana Terima kasih By the way Kaluna kan masih Setia jadi ARMY ya Sampai sekarang Semuanya Siap nih nunggu BTS Sampai kumpul bareng lagi Siap-siap aja Ya karena kan memang Ya Emang itu yang harus Mersekwensi ya Ya mereka harus Laluin ya Udah Aku happy-nya tuh Kita dikasih nafas sedikit Ya Kalo keluarin tuh Ada aja yang baru Aku suka mereka terus Aku kayak Wala-wala Ini yang Kalo keluar Tapi Aku seneng aja Mereka Punya waktu rehat Punya waktu Untuk mengerjakan Project-project Solo mereka Yang sama ini Yang ketiga Sehingga akhirnya Mereka bisa Lepuk-kumpul lagi Tinggal lagi Masih panjang Sebuah Masih panjang Tapi aku biasa Gugang mereka Masih 9 tahun Terus juga Ya Kita gak sabar Berarti mereka Gak berasa Kalo tiba-tiba Udah 3 tahun lagi Tapi kalo Luna Masih megang RM kan Gak pernah ganti Gak ada bias Rekernya Enggak Karena aku Sinta Gue nih Kalo dia mau Aku Terus yang sekarang Digantikan posisinya Ya Terpaksa kalo RM mau Udah RM aja Enggak tapi emang Aku gak pernah Maksudnya aku bukan gak suka yang lain ya Menurut aku Semua itu talented Dan keren-keren banget Dan luar biasa Tapi somehow Aku gak pernah Kelain hati Kelain hati Setia ya orangnya Ternyata ya Ternyata setia lah Kalo yang lain kan kadang-kadang suka Aku ini sama ini Ini Kalo aku enggak Yang lain tuh tetep Kesukaan aku juga Tapi entah kenapa RM tuh punya Daya tarik tersendiri Magnetnya kuat ya Ya Magnet-magnet Alpha ya Berarti nomor 1 RM, nomor 2 Semuanya gitu kali ya Iya Jadi gak ada urutan Sampe ke-7 tuh gak ada Jadi nomor 1 RM Nomor 2 Ke-6 yang lain Selain BTS ada gak ngelirik K-pop grup lain enggak? Enggak Enggak Aku sukanya Kalau cewek-cewek Enggak sih Mungkin yang aku suka lagunya Tapi aku gak ngikutin Personalnya mereka tuh New Jeans Aku suka lagunya Menurut aku Paling suka yang mana? New Jeans? Ditto Ditto Terus Tapi ya Cuma baru tahu kan Ada beberapa OMG Sama Ditto Terus ada satu lagi yang baru ya Aku cuma baru tahu itu aja Maksudnya lagunya Sangat Easy listening lah Gitu Kalo zaman dulu Yang aku suka tuh Twenty One Waduh Sama Hip Hop banget nih Iya Twenty One sama Itu Big Bang Big Bang Jadi kalo Korea aku cuma tahu itu Big Bang Twenty One Tapi kan Twenty Udah bubar ya Sama BTS Sama sekarang yang aku suka lagunya New Jeans Lain dari itu aku gak terlalu Aku tahu Kalo K-Drama ngikutin gak K-Drama? K-Drama aku nonton Tapi aku gak hafal nama-namanya Oke Tapi aku tahu mukanya Misalkan Ya ada beberapa Kayak Park Seo Joon tau lah Soon Jong Ki tau Hyun Bin tau Siapa lagi ya? Kim So Hyun tau Kalo cewek Song Hye Kyu Udah itu doang Itu aja Yang lain tau mukanya Tapi gak tahu namanya Kan sulit ya Untuk ngapalin nama Korea Bener-bener Bener-bener Tapi ngikutin Ngikutin Maksudnya nonton gitu Dan suka Gitu Oke berarti emang udah kepencutan di BTS ya? Sekarang Iya Karena aku iya somehow iya Tapi memang Tapi gak ada kecewuruan dari Ayang Kak? Enggak Iya tetep ikut ya Dia ikut nge-hype juga gak? Enggak Oh enggak Enggak Kayaknya dia gak tahu deh Kayaknya dia Alirannya beda banget Kalo dia kan Sukanya Musik-musik rock ya Jadi kayaknya gak tahu K-pop Oke oke Gemes banget Semoga tetep gemes selalu Terus Nungguin BTS juga 3 tahun lagi Sebelah kuat ya Semoga Kuat lah pasti Arby kan Tahan banting ya Ya dong Terakhir nih Kak Closing statement dari Kak Luna Quads of the day dong Quads of the day? Oh Quads of the day Oke Mungkin ini ada satu tadi kata sambutan yang aku lakuin untuk aktiviti di kantor aku Dalam mengerjakan sesuatu atau dimanapun kalian sebagai pemula Jangan cuma pengen enaknya aja Kadang-kadang kan anak-anak muda sekarang tuh selalu pengen cari tempat kerja Yang enak dan nyaman Itu betul Enak dan nyaman itu satu paket Tidak enak dan tidak nyaman Pasti akan ada situasi seperti itu Jadi Jangan gampang menyerah untuk hal yang tidak enak itu Karena kemana pun kalian pergi pasti akan Fokus tuh Fokus tuh Gak enaknya Tapi bagaimana kita bisa ngolah yang gak enak tuh jadi Ya it's okay Begitu Iya Panjang ya Tapi emang langsung menghantam tuh Thank you Kak Luna Thank you Sukses terus Amin Terima kasih Sampai ketemu lagi Muah Tidak Tidak Tidak